Apalagi air yang besar, mungkin gak sih kalau air kecil itu ditutup, terus air besar dia buka. Jadi buat saya itu mungkin dengar, ya gak apa-apa senjata gitu. Pertanyaan padahal saya itu kan udah menceritakan cara dalam bahwa kronologi itu sampai menangis. Kenapa mungkin dia kalau dia masih dipercaya. Kronologi yang mana? Kronologi kejadian. KDRT yang berulang kali dilakukan dan sangat bajis. Gimana, Pak? Ya, keluarga, ya. Apakah masih belum percaya itu yang disampaikan pada pilihan? Kita cuma bisa bilang, sementara sejauh ini ya, belum bisa dipercaya. Karena kita baliknya ke masalah menyebarkan air gitu. Kalau menurut saya, tipikal mata saya itu selalu menjaga air pasangannya. Bagaimana air yang kecil saja bisa dia tutup, apalagi air yang besar. Mungkin gak sih kalau air kecil itu ditutup, terus air besar dia buka. Jadi buat saya itu mungkin dengar, ya gak apa-apa senjata gitu loh. Dan saya yakin banget kalau kata saya gak sempurna dia. Masih masih banyak kebaikannya dia. Dan dia bukan tipikal yang suka menggosip pasangannya, menceritakan mengenai pasangannya, kekurangannya. Ke keluarga bahkan selalu cukupannya yang dia ceritakan. Hampir tidak ada kekurangan yang dia ceritakan kepada kamu semua. Jadi saya berharap, ya masyarakat juga akhirnya bisa melihatkan kemana yang benar, kemana yang salah. Karena kita gak pernah mengagami, karena itu orang yang tidak apa ya, tidak baik atau apa. Kita selalu menyatakan bahwa, karena itu orang yang baik. Karena selalu hal-hal yang bahagia yang ditutupin oleh kakak saya. Dan bahkan mereka berdua, ya saling gemer-gemer, dan semuanya. Jadi aneh aja gitu dengernya aku. Kalau gak salah juga, Mami kemarin ngomong ya, bahwa mereka berdua pergi untuk ke luar kota itu. Mereka pamit ya sama Mami ya? Pamit. Teleponan sama Mami ya? Pamit, selalu. Setiap pagi, Ferry mau ngantar Fania pun selalu teleponan sama kita semua. Udah ngantar Fania nih, udah selesai ngantar Fania, udah ngantar Fania nih. Jadi setiap hari ada obrolan, namanya sama keluarga ya. Dan tiga bulan terakhir ada gak pihak keluarga mendengar curhatan dari Ferry atau dari Fena yang, aduh lagi ribut nih, yang kira-kira bisa mengarah ke KDRT, ada gak? Tidak ada, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada? Tidak ada sama sekali. Bahwa ya, tapi kan namanya sebagai perempuan yang mungkin melihat perlakuan yang dilakukan Mas Ferry, Mbak Fena kan kalau diceritakan kan, yang tadi saya sebutkan, saya ajis gimana sih, sebagai perempuan nih, merasakan, misalkan di kondisi yang sama, seperti apa mungkin. Ini kan mau, namanya terus katanya, belum kecaya, bagaimana Mbak Fena. Jadi gini, saya sebagai perempuan, mana sih ada yang setuju sama yang namanya KDRT? Iya, betul. Sejauh ini, Alhamdulillah juga, ya gak alamin gitu loh. Tapi menurut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, kita harus tetap, apa ya, ya semua bukti-bukti itu harus jelas dulu. Jadi bukannya saya gak percaya atau gimana. Ya, saya yakinnya semua itu nanti biar di pengadilan aja, kita mengikuti prosesnya. Kalau yang namanya percaya atau gak percaya itu kan memang balik ke masing-masing orang. Tapi kita sebagai keluarga sendiri, ya gak percaya, kakak kami seperti itu. Karena di track record-nya sebenarnya ada KDRT-nya itu. Ya, cuman kan, ya itulah, orang tahunya sekolah track record-nya dari setama, satu, dua, tiga, dan sekian, itu jujaknya ya seperti itu gitu loh ya. Nah, kita mah cuman bisa bilang, ya udahlah, sejarkan saja. Nanti juga lama-lama berlaku. Toh, semua yang namanya kebaikan itu akan ditunjukkan juga pada akhirnya nanti. Lalu buat apa kita juga sekarang keluar-keluar, buat yang jangan bikin sama rama kita, kalau kita gak kaya bikin gini-gini, biarin aja waktu yang berjalan, gak patuh juga kayaknya kalau kita buang-buang waktu di situ itu untuk hanya sebuah pembuktian gitu. Tau, kakak kami, jahat, sadis, dan sebagainya. Hukum kan ada, dan sudah berjalan, biar saya diikuti prosesnya. Kita juga, kita juga gak menentang hukum yang ber, apa ya, sudah berjalan dan berlaku. Makanya gak mau yang, yang mendangunukan itu semualah. Mbak, kan Mas Ferry ini udah hampir 3 minggu di Palau Jawa Tenggara. Kan Mas Ferry udah hampir 3 minggu di Palau Jawa Tenggara. Jadi, keluarga berencana mau jemuk atau mau? Mas, sudah jemuk? Sudah, sudah dari sana. Kalau responnya Mas Ferry gimana keadaannya? Keadaannya Mas Ferry dan responnya mungkin seperti apa ngelain? Mas, jujurnya, kita tuh besok tuh gak bisa laku. Jadi, waktu 5 menit sampai 10 menit yang penting kita hanya tahu keadaannya baik-baik saja. Itu bagi kita udah cukup. Dan keadaannya baik-baik saja? Baik dalam posisi fisik, terlekan, itu pasti. Tapi kita gak mau ngasih hal-hal yang negatif sama kakak kita. Kita tetap basis banget, percaya bahwa yang namanya Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Dan kebenaran itu akan terungkap pada akhirnya nanti. Jadi, saya cuma berkasih semangat, bawain makanan, bawain kesukaannya, yaudah sepeda itu saja. Tapi saya sedikit melihat ada tanda-tanda kayak sakitnya tuh kayak hukuman. Tapi aku sudah bilang, jangan sakit-sakit. Harus jadi orang yang dibuat. Ini semua cobaan. Dan cobaan itu akan dilewati pada akhirnya nanti. Mas Ferry, coba lah. Mbak, kalau asam lambungnya kampung itu. Artinya asam lambungnya kampung yang bagus. Betul, Mbak? Ya, asam lambungnya kampung sih. Wajar-wajar saja. Asam lambung-mangung itu kan yang namanya kita banyak pikiran, kita kurang makan, banyak aktivitas yang gak sesuai apa yang kita, asupan gizinya ke tubuh, semua juga bisa terjadi. Saya juga kalau lagi banyak pikiran, asam lambung saya bisa bukan. Tapi saya tetap bilang, minum obat, makan yang baik, jaga kesehatan, karena kita akan menghadapi segala situasi yang unpredictable ke depan. Jadi membutuhkan stamina yang kuat. Saya mau tanya, Mbak, kemarin waktu ketemu ngobrol sama Mas Ferry berarti, ada gak dia ngomong, aduh gue nyesel nih, gue nyesel gituin Fena, ada gak? Tidak. Tidak ada, tidak ada, membahas masalah itu lagi, lebih yang ke depannya. Yang pasti dia, yang saya ingat, dia itu sayang banget sama kita sama Fena. Hampir setiap saat kita ketemu, dia selalu bilang, diwak, saya yang baru sama Fena katanya. Ini kayaknya kalau tanda-tanda yang berbuat suatu kejahatan, sebuah itu yang menurut pekabat itu diceritakan sungguh amat, kejam dan sadis, luar biasa. Kak, semarin yang pas bereskong, kata Bena Melinda, jadi, Kak Ferry pernah mengapuskan KDMT di rumahnya, dilanjut juga. Itu kita ketemu. Kita tidak pernah mendengar cerita masalah itu. Kita selalu mendengar cerita yang baik, yang mudah-mudahan itu juga tidak ada ya. Ya hanya Allah dan mereka yang berdua lah yang tahu. Kemarin, ketemu tiga bulan, tiga bulan belakangan ini, katanya Mas Ferry sendiri tidak menafkahi. Tidak menafkahi. Itu nanti kita buktikan di sidang perceraian, kita buktikan. Tidak di sini kita jawab, kita buktikan. Mas Ferry terima disiap di buah cerita itu. Tidak masalah. Kemarin ini belum ada. Sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Jadi kabar gembiranya dari, apa namanya, Mas Ferry, dia siap ya. Dia siap bercerai. Tidak memutus silaturahmi, kan? Tidak. Mas Ferry sudah pasrah, artinya itu seperti apa, Pak, ucapannya waktu itu mungkin? Pasrah dalam keadaan ini atau seperti apa? Pasrah dalam arti mengikuti alurnya saja harus kembali. Dia enggak yang mencoba untuk selalu defense atau apa yang berharap dari pihak penanya sendiri mengingat segala kebaikan yang sudah Ferry lakukan soal-apa ini. Bulusannya, sayangnya, semuanya lah. tidak hanya keburukannya yang selalu ditonjolkan, paling tidak kebaikannya juga terlihat kan. Harus diakui lah. Ada kok. Jadi, jadi ini menarik nih, tadi ada teman-teman media yang tanya, Ferry itu seolah-olah sadis, seolah-olah kasar ini. Pertanyaan saya gini, kita sama-sama tahu dalam arti kata sadis ya, sadis itu ketika seorang begal merampas motor, korbannya itu dibacok, dianiaya, sampai masuk rumah sakit, sampai meninggal dunia. Nah, pernyataan sadis itu sadis yang bagaimana sih? yang disampaikan oleh pihak mereka, sadis itu seperti apa sih? Saya sih nggak melihat lu ya? Saya nggak melihat vena itu babak lur banyak jahitan, saya tidak melihat vena itu cacat seumur hidup. Jadi sadis yang dimaksud itu sadis yang seperti apa? Kata-kata sadis ini kan agak berbeda levelnya dengan hal-hal yang biasa gitu. Seperti kayak membangun opini atau menyebutkan feri, feri sadis gitu kan. Padahal sidang belum dimulai. Padahal ketok palu juga belum. Gitu. Tapi Mas Ferry masih ada harapan untuk kembali nggak sih? Atau memang udah nih terserah mau gimana juga atau gimana Mbak? Kan udah siap cerai. Udah siap. Kayaknya kalau untuk kembali yang saya lihat karena udah sebut ini soalnya mungkin nggak bilang di Zolimin ya, tapi OVNI ini, publik yang terbentuk tuh luar biasa buat Kiatan Kepul. Mungkin nggak ada ya Kiatan Kepul. Jadi yaudah, udah aja. Jadi udah mantap ya kalau kemarin sebelumnya masih berharap dan meminta untuk kembali tapi sekarang udah mantap bener-bener Pak ya? Ya, seperti itu. Kalau. Namanya, bisa dikutuk. selamat menikmati.